Biar keluar barang ekspor tentunya tak lepas dari kondisi nilai tukar rupiah. Dalam dua pekan terakhir, rupiah rontok menyentuh level 13.678 per dolar Amerika. Pergerakan rupiah cenderung dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama dari Amerika Serikat. The Fed yang memberi sinyal untuk menaikkan suku bunganya, membuat dolar Amerika kembali terapresiasi terhadap mayoritas mata uang dunia. Belum lagi sejumlah yield obligasi Amerika Serikat dan mendorong permintaan greenback. Meski demikian, kalangan analis menilai pelemahan rupiah terbatas seiring dengan adanya pelonggaran kebijakan makroprudensial Bank Indonesia untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan, juga APBN pada Januari yang membaik. Terima kasih telah menonton!